Saudara-saudara sekalian, setelah Anda mengetahui cita-cita Anda, kekuatan dan kelemahan Anda, persaingan yang ada di sekitar kita, dan medan perang yang akan kita hadapi selama menjadi seorang teknopreneur, tibalah langkah berikutnya yaitu mempersiapkan resource kita atau sumber daya yang kita butuhkan. Tidak mungkin kita menjalankan semuanya sendiri. Jadi kita harus punya employees, kita harus punya partners, kita harus punya mitra untuk berjalan bersama. Oleh karena itu, biasanya kita akan mencari orang-orang yang akan membantu kita untuk mencapai ke sana. Dan kita bersama orang-orang tersebut biasanya membentuk suatu badan hukum usaha. Apakah jenisnya CV, PT, persekutuan perdata, datu yang lain sebagainya. Itu nomor satu yang paling penting. Sehingga kita memiliki tim kerja untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian yang kedua, bersama dengan tim kerja, Anda sampaikan visi Anda, dan definisikan, tetapkan apa value yang Anda tawarkan ke pasar. Produk apa yang ingin Anda ciptakan dan tawarkan ke pasar. Kemudian layanan apa yang ingin Anda kembangkan dan tawarkan ke seluruh masyarakat. Produk dan servis ini, produk dan atau layanan ini haruslah yang memberikan manfaat atau value nyata bagi pasar. Nah itu hal kedua yang harus Anda lakukan bersama tim Anda, yaitu mengembangkan produk atau layanan. Setelah itu yang ketiga barulah kita perlu bensin, kita perlu uang, kita perlu sumber daya finansial. Di situ kita harus menyusun strategi bagaimana kita bisa mendapatkan biaya modal. Kita bisa mendapatkan investasi, kita bisa mendapatkan sumber daya finansial yang cukup untuk bisa mencapai cita-cita itu. Finansial bisa didapat melalui pinjaman uang di bank, bisa dari fintech, bisa urunan antara pemegang saham atau pemilik yang tertarik dengan cita-cita Anda, ataupun mungkin dari Anda sendiri yang menempatkan modal di sana. Baru setelah kita punya tim, kita punya produk dan servis, kita punya uang, barulah kita bangun produk dan layanan tersebut dan kita marketingkan diri kita. Kita beritahukan ke pasar bahwa kita hadir memberikan produk atau layanan dan menawarkan value yang diharapkan bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih.